Al-Fatihah 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 lewat begitu saja, tanpa puasa, tanpa ibadah, tanpa sholat terawih, dan apakah kita golongan yang kedua, kita berpuasa tetapi tidak sholat, kita mendapatkan kebahagiaan mungkin, tetapi kita didaikan pun dosa kita oleh Allah SWT, ataukah kita golongan yang ketiga, yang berpuasa, bersusah payah, berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian tahajud di malam hari, sholat terawih di malam hari, kita bersusah payah, tetapi pada akhirnya kita akan mendapat badatun, kita aman, kemudian kita diampuni dosa kita, mendapat rahmat dan maghfirah, kemudian kita akan terbebas dari sisa api neraka, jemaah pemisah, yang salah mati dimanapun Anda berada, inilah kisah Buya Hamka, dituliskan di dalam buku Tasawuf Poderin, apakah kita, apakah bulan suci Ramadan, berlalu begitu saja, tanpa ada bekas kepada kita, atau apakah bulan suci Ramadan, hanya sebagian saja, hari ini sholat, besok tidak, sementara bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, marilah kita, berdoa kepada Allah SWT, semoga puasa kali ini, 39 Hijriah, tidak kita sia-siakan begitu saja, marilah kita mengambil hikmah, dari pelajaran Iskandar Zulkarnain, salah seorang raja, yang bukan hanya berani, tetapi berani menegakkan keadilan, tetapi di medan perang, Iskandar Zulkarnain, ketika memimpin satu pasukan, bukan berada di belakang, tetapi berada di depan, semoga bermanfaat, terima kasih atas segala perhatian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh